Bahkan Abdul Karim Zaidan di dalam kitab beliau Al-Mustafad bin Qaswasil Quran Korun ini termasuk umatnya Nabi Musa yang hafal Taurat Hibzut Taurat Jadi orangnya soleh, baik, peduli terhadap sesama Suaranya bagus dalam melantunkan Taurat Bahkan hafal terhadap Taurat Sehingga Korun itu sebetulnya kaya itu karena desakan masyarakat kepada Nabi Musa Jadi masyarakatnya mendesak kepada Nabi Musa agar mendoakan Korun supaya jadi orang kaya Sampai-sampai Korun pun bilang kepada Nabi Musa Wahai Musa iya doakan aku jadi orang kaya Kalau aku orang kaya gak ada yang miskin lagi, gak ada yang lapar lagi gitu Biasa orang belum kaya kan ngomongnya kayak begitu biasanya gitu loh ya Kalau belum punya mobil, kalau aku punya mobil siapapun di jalan kuangkut gitu loh ya Nah Korun pun bilang begitu Jadi didesak Nabi Musa agar berdoa kepada Allah Sehingga Allah mendoakan kekayaan untuk Korun Kemudian akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Di aminkan oleh umatnya Agar Allah berikan harta yang banyak Berikan kekayaan yang banyak kepada Korun Nah setelah Korun diberikan kekayaan yang banyak Kekayaan yang sangat luar biasa Yang digambarkan kekayaan Korun dalam Al-Quran Surat 28 ayat yang ke-76 Surat Al-Qasos Jadi Al-Qasos 76 sampai 82 itu Itu kisah Korun Apa kekayaannya? Inna Koruna kana min kaumimusa Fabago alaihim Sesungguhnya Korun itu Adalah merupakan bagian daripada umat Nabi Musa Fabago alaihim Dia berlaku zolim kepada mereka Berlaku sombong atas mereka Wa atainahu minal kunuzi Dan kami berikan kepada Korun itu Minal kunuzi Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati uli kuwa Kami berikan kepada Korun perbendaharaan dunia Yang sesungguhnya Kunci-kuncinya saja Latanu'u amat sangat berat Bil usbati uli kuwa Yang enggak bisa dibawa Kecuali oleh sekelompok orang kuat Kuncinya doang pak Usbah itu Kata ulama Abu sholah Kotadah Ad-Dohak Adalah Orang kuat Gede-gede Yang berjumlah sekitar 20 atau 40 orang Jadi mau kuncinya doang 40 orang Ya Kunci gudangnya doang berapa Dibawanya sama 40 orang Kebayang enggak kira-kira hartanya berapa pak Makanya kita suka ngayal kadang-kadang Mudah-mudahan dapat harta Korun Kita katakan gitu Ya Kebangkulan dapat harta Korun itu Satu Korun itu di Mesir Yang kedua kata Ibn Abbas Korun itu terus diambleskan oleh Allah ke bumi Setiap harinya terus semakin dalam Sampai ke bumi ketujuh Ya itu dijelaskan di dalam ayat ini begitu Ya Nanti kita bahas Ya kitab yang saya pakai ini adalah Al-Bidayah wa-Nihayahnya Ibn Kathir Ya ada dua kitab yang saya sering pegang Kalau bicara tentang kisah dalam Al-Quran Satu adalah Al-Mustafad Min Qasasil Quran Karya Profesor Abdul Karim Zaydan Ya kalau ingin lengkapnya adalah Al-Bidayah wa-Nihayah Jadi Korun itu hartanya begitu Pak Ya Inna mafatyahu Wa atainahu minal kunuzi Ma inna mafatyahu latanu'u bil usbati ulikuwa Kami berikan perbendaharaan dunia kepada Korun Yang kunci-kuncinya saja Enggak kebawa kecuali oleh 40 orang kuat Usbah Usbah itu jamaah Kelompok Ya Ada yang mengatakan 10 Ada 20 Tapi banyak kan ulam mengatakan 40 orang kuat Makanya Korun itu kalau mau keluar rumah Pak Kalau misalkan dia mau menuju tertentu misalkan Dari rumah mau menuju kepada tempat tertentu Korun itu biasanya muter dulu Untuk memperlihatkan akulah orang kaya gitu Enggak langsung fokus dia itu Kalau kita kan kadang-kadang kekayaan disembunyikan Takut dirampok orang Takut dicuri orang Kalau ini sengaja dibawa semuanya itu Untuk memperlihatkan kepada orang Tentang kemewahan yang dia miliki Tukorun kayak begitu Nah Suatu saat Maka dalam ayat ini Diutuslah Ya Ada yang mengatakan Disini Ada yang mengatakan Nabi Musa mengutus Orang beriman Di antara umatnya Untuk memberikan nasihat kepada Korun Ada juga Yahya bin Salam Menurut As-Sadi Yang datang sendiri kepada Korun itu Adalah Nabi Musa alaihi salam Dia memberikan nasihat Kepada Korun Agar Korun mengeluarkan zakat Agar Korun meruahkan kewajiban Sebagaimana dia dulu pernah Bercita-cita Kalau jadi orang kaya Aku akan Senantiasa berbagi Kepada orang-orang yang Tidak mampu Datang Pas ketika datang Nabi Musa Bahkan Nabi Musa itu Datang pernah diundang Yang sengaja Sengaja sama Korun Supaya datang dia Ketempatnya Ternyata datangnya Nabi Musa Untuk dijebak Ya dijebak Jadi Di dalam hadis Summar Rahul Bukhari Min hadisin jarir Bin Zaid An salim An abi hurairah Anin nabi Sassalam Nahu Wa qadzakrawan Ibni Abbas Wasaddi Anna koruna Atau imraatan Bagian malam Ala antakula Limusa Alisalam Wawafi malai Minan nas Inna kafa'al tabiqadaw kada Jadi korun itu Musa diundang Atau korun Wawafi korun Kami butuh nasihat Datanglah kau Ke istana kami Ternyata Korun itu Dengan temen-temennya Dengan CS-CSnya Dengan koleganya Sudah bikin makar Dia bayar Seorang perempuan Yang tidak baik Kurang lebih Kalau gak salah Dalam satu riwayat Yang lain Perempuan itu Dikasih sekitar Seribu dinar Seribu dinar Jadi ada perempuan Heh perempuan Perempuan ini adalah Perempuan yang Tidak baik Mungkin perempuan Bayaran Akan datang Musa Ketempat kami Kau kukasih Seribu dinar Kau cukup Tugasmu adalah Pas Musa datang Kau datang Kau masuk Ketengah-tengah kami Dan bilang bahwa Musa telah melakukan Hubungan dengan aku Musa telah Berzinah dengan aku Begitu Akhirnya pas Nabi Musa datang Ke istananya Korun untuk Memberikan nasihat Pada saat itu Maka ternyata Betul Pas itu datang Seorang perempuan tadi Sesungguhnya Engkau Wahai Musa Adalah pemimpin Di antara kaum Engkau adalah Nabi yang menyuruh Kepada kebaikan Tapi engkau Pernah melakukan Perzinahan Dengan aku Di hadapan Banyak manusia Pada saat itu Nabi Musa Luar biasa Marahnya Nabi Musa Kemudian Akhirnya berpisah Farada Nabi Musa Kemudian Nabi Musa Marah yang Sangat luar biasa Nabi Musa Keluar dari Kelompok itu Kemudian Dia Solat Dua rokaat Solat Dua rokaat Dia bersujud Selesai Solat Dia tunjuk Wanita itu Kata Nabi Musa Berkata kepada Wanita tersebut Apa kata Nabi Musa Nabi Musa Minta Sumpah kau Siapa orang Yang telah Memerintahkan Engkau Sehingga engkau Menuduh aku Seperti itu Perempuan itu Bergetar Kemudian Muncul Sifat aslinya Dia mengatakan Yang sejujurnya Kata dia Sesungguhnya Korun Yang telah Memerintahkan Ku Untuk Menuduh engkau Supaya Begini Begini Kemudian Nabi Musa Memerintahkan Perempuan itu Untuk beristighfar Dan bertobat Perempuan Kemudian Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Nabi Musa Kembali Fa inda dalika Khurra musa Lillahi sajidan Wada Allaha Alakor Pada saat itu Nabi Musa Kembali Sujud Dan dia Berdoa Kepada Allah Untuk Korun Disitulah Terjadi Perdebatan Panjang Antara Nabi Musa Dan Korun Kemudian Terjadilah Perang Doa Antara Nabi Musa Dengan Korun Terjadilah 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 Mari kita keluar Dari sini Dan Siapakah Di antara kita Yang memang benar Mari kita berdoa Kepada Allah Bahasa kitanya Mungkin Mubahalah Kali Jadi Korun Merasa dirinya Benar Kenapa Karena korun Merasa Allah Memberikan Keistimewaan Kepadaku Kelebihan Kepadaku Dengan harta Kalau memang Engkau Merasa Benar Wahai Musa Karena Allah Lebihkan Engkau Dengan Kenabian Allah Pun Memberikan Kelebihan Kepadaku Dengan Kelebihan Harta Mari kita Sama-sama Berdoa Siapa Yang benar Di antara Kita Minta Kita Kepada Allah Siapa Yang benar Di antara Kita Biar Allah Menghancurkan Di antara Kita Kemudian Akhirnya Engkau Dulu Yang berdoa Pertama Atau Aku Yang berdoa Pertama Maka Korun Mengatakan Aku Dulu Yang berdoa Berdoa Korun Untuk Kebinasaan Musa Ternyata Tidak Terjadi Apa-apa Dengan Nabi Musa Kemudian Apa Yang terjadi Maka Saat Itu Giliran Nabi Musa Untuk Berdoa Maka Musa Berdoa Kala Musa Allah Humma Murril Ardu Di To'atil Yawm Doa Nabi Musa Pertama Kepada Allah Adalah Wahai Allah Perintahkan Bumi Agar Taat Kepadaku Hari Ini Saja Jadi Doanya Dia Minta Bumi Taat Kepada Nabi Musa Wahai Allah Perintahkan Kepada Bumi Agar Dia Mentaatiku Hari Ini Saja Maka Allah Mewahyukan Kepada Bumi Agar Taat Kepada Nabi Musa Kemudian Allah Mengatakan Musa Aku telah Perintahkan Bumi Taat Kepadamu Silahkan Kau mau Perintahkan Apa Bumi Baru Nabi Musa Berdoa Ya 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 Ardu Khuddi Wahai Bumi Telan Korun Bergerak Luki Paksi Kalau Sekarang Bergerak Ditelanlah Korun Sampai Se Apa Namanya Mata Kakinya Ya Sampai Kepada Mata Kaki Telan Lagi Ditelan Sampai Ke Lutut Telan Lagi Ditelan Lagi Sampai Kedadaannya Saat Itu Korun Baru Teriak Teriak Minta Tolong Minta Ampun Kalau Kata Imam Ghazali Korun Itu Sampai Minta Ampun Minta Maaf Kepada Nabi Musa Sampai 70 Kali Kata Imam Ghazali Dibahas Seandainya Korun Minta Ampun Kepada Allah Sudah Diampuni Tapi Dia Minta Ampun Kepada Nabi Musa Ampun Musa Ampun Musa Gitu Salah Dia Seandainya Dia Minta Ampun Kepada Allah Kepada Nabi Musa 70 Kali Diampuni Kalau Kepada Allah Bisa Jadi Dia Diampuni Imam Ghazali Biasa Suka Melihat Dari Sisi Yang Lain Seperti Itu Sampai Ditelan Terus Menerus Bahkan Diriwayatkan Oleh Imam Al-Qutadah Bahwa Bumi Terus Bergerak Untuk Menelan Korun Sampai Hari Kiamat Bahkan Ibn Abbas Mengatakan Husifabihim Ilal Ardis Sabiah Dia Terus Bergerak Sampai Menelan Korun Sampai Kepada Bumi Yang Ketujuh Itu Korun Jadi Inilah Manusia Maka Nasihat Pertama Nabi Musa Kepada Korun Adalah Ya Korun La Tafrah Innallaha La Yuhibbul Farihin Inilah Yang Harus Kita Jadikan Prinsip Dalam Kehidupan Kita Ada Lima Nasihat Di Dalam Ayat Ini Al Qosos 76 77 Ini Supaya Kita Tidak Seperti Korun Kaya Berkuasa Dan Sebagi Nasihat Pertama Yang Harus Kita Jadikan Prinsip Dalam Hidup Ini Adalah La Tafrah Gak Boleh Sombong Allah Tidak Suka Terhadap Orang Orang Yang Sombong Gak Boleh Sombong Kata Imam Ghazali Ada Tujuh Faktor Yang Menyebabkan Manusia Bisa Sombong Disebabkan Karena Keilmuan Jadi Ilmu Pun Bisa Menyebabkan Manusia Sombong Inilah Salah Satu Sebab Kenapa Nabi Musa Dipertemukan Dengan Nabi Hidir Di Dalam Kisahnya Ibnu Abbas Dalam Tafsir Ibnu Kafir Pertemuan Antara Nabi Musa Dengan Nabi Hidir Itu Disebabkan Ketika Nabi Musa Memberikan Sebuah Ilmu Kepada Bani Israel Bani Israel Begitu Kagum Kepada Nabi Musa Begitu Luar Biasa Karena Nabi Musa Itu Punya Julukan Kalimullah Orang Yang Bicara Dengan Allah Langsung Makanya Doa Nabi Musa Selalu Kita Baca Sehingga Bani Israel Kagum Kepada Nabi Musa Dia Mengatakan Wahai Musa Adakah Manusia Yang Lebih Cerdas Dan Berilmu Di Dunia Ini Ketan Musa Aku Yang Lebih Berilmu Ditegur Nabi Musa Sehingga Kata Allah Suruh Bertemu Dengan Hamba Allah Yang Dalam Sejarah Bernama Hidir Ternyata Seorang Nabi Kalimullah Punya Umat Datang Ke Nabi Hidir Mau Berguru Tidak Langsung Diterima Kata Nabi Hidir Engkau 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 Sanggup Jadi Murid Kalau Ngelamar Jadi Guru Tidak Diterima Wajar Ini Ngelamar Jadi Murid Tidak Orang Siapa Gitu Engkau 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 Mampu Menjadi Murid Kata Nabi Musa Bagaimana Mungkin Engkau Tahu Aku Tidak Mampu Sedangkan Belum Dicoba Dulu Tapi Ada Saratnya Saratnya Ikuti Dulu Jangan Bertanya Sesuatu Apa Yang Kulakukan Dan Kusampaikan Sebelum Aku Menjelaskan Tentang Itu Ini Ada Di Dalam Surat Al-Kahfi Dari 60 Sampai Kalau Manusia Sombong Ngerasa Ilmu Jadi Ilmu Menyebabkan Manusia Sombong Makanya Dalam Surat 12 Surat Yusuf Ayat 76 Allah Mengatakan Apa Di Atas Orang Yang Berilmu Yang Berpengetahuan Ada Yang Lebih Tinggi Makanya Bapak Dan Yang Dirahmati Oleh Allah Tradisi Para Ulama Itu Dulu Adalah Mudakar Ulama Itu Tradisinya Berkumpul Bersatu Ulama Satu Dengan Yang Lain Khawatir Mereka Bisa Jadi Menurut Dia Benar Tapi Belum Tentu Menurut Ulama Yang Lain Juga Benar Ada Pandangan Pandangan Yang Lain Makanya Imam As-Safi'i Rahimahullah Ya Ditegaskan Di dalam Biografi Beliau Beliau Ketika Menemukan Sebuah Kesimpulan Dalam Ayat Maupun Hadis Terkait Dengan Masalah Hukum Konon Imam As-Safi'i Tidak Berani Menyampaikan Kepada Muridnya Dan Jemaahnya Sebelum Didiskusikan Dengan 70 Orang Ahli Di Bidangnya Makanya Muncul Kalimat Ketika Beliau Berdiskusi Dengan Ibn Hazam Dia Mengatakan Kalau Hadis Itu Sohe Maka Dia Adalah Mazhabku Karena Saat Itu Ibn Hazam Ngotot Ngotot Kepada Imam Safi'i Tentang Pendapatnya Terkait Dengan Satu Hukum Imam Safi'i Seolah Ingin Mengatakan Aku Telah Baca Semua Hadis Terkait Ini Makanya Dia Mengatakan Apabila Hadis Itu Sohe Yang Kau Sampaikan Kepadaku Maka Itulah Majhabku Cuma Sekarang Kadang-kadang Kan Statemennya Imam Safi'i Suka Dipakai Ya Oleh Anak SMA Kepada Seorang Ulama Ikut Ulama Tuh Ilut Hadis Seolah Ulama Tidak Pakai Hadis Padahal Kita Bisa Baca Kronologis Kenapa Statemen Itu Diungkapkan Oleh Imam Safi'i Pada Saat Itu Yang Dihadapi Oleh Imam Safi'i Adalah Orang Yang Ahli Dalam Bidang Hadis Karena Dia Ngotot Imam Safi'i Mengatakan Kalau Hadis Itu Sohe Dia Adalah Majhabku Jadi Orang Sombong Bisa Disebabkan Karena Apa Karena Ilmu Dan Ilmu Itu Bahaya Sebetulnya Makanya Kalau Kita Pikir Sebetulnya Kalau Kita Pelajari Biografi Para Ulama Itu Rata-rata Ulama Itu Pasti Mereka Adalah Mendalami Ilmu Tasawuf Biasanya Mendalami Biasanya Ilmu Tazkiyat Nafas Karena Memang Neraka Bagi Orang Yang Berilmu Itu Jauh Lebih Ngeri Daripada Neraka Orang Awam Kalau Dia Ternyata Sombong Dengan Keilmuannya Yang Kedua Kata Imam Ghazali Manusia Juga Bisa Sombong Disebabkan Karena Apa Manusia Bisa Sombong Disebabkan Karena Harta Disebabkan Karena Harta Seperti Korun Tadi Dia Baik Dia Bergaul Dia Peduli Begitu Dia Punya Harta Dia Malah Berubah Ini Kita Kadang Kadang Salah Ketika Berubah Status Sosial Yang Berubah Pribadi Kita Harusnya Ketika Kita Berubah Berubah Orang Lain Harusnya Ini Makan Tidak Berubah Sikap Kita Dikasih Titipan Harta Oleh Allah Kitanya Yang Berubah Jadi Sombong Bukan Harta Itu Memberikan Bantuan Dan Meringankan Beban Orang Lain Ketika Dikasih Jabatan Tidipan Jabatan Bukan Kita Yang Berubah Bukan Masyarakat Yang Dirubah Malah Kita Yang Berubah Jadi Sombong Nah Salah Ini Sebetulnya Ini Disebabkan Karena Kurangnya Satu Keilmuan Satu Kedekatan Kepada Allah Jadi Manusia Bisa Sombong Disebabkan Juga Karena Harta Yang Ketiga Yang Menyebabkan Faktor Manusia Bisa Sombong Juga Bisa Disebabkan Karena Keturunan Karena Keluarga Orang Arab Dulu Mereka Bangga Dengan Keturunannya Yang Ngerasa Darah Biru Nggak Mau Bergaul Dengan Darah Kuning Ngerasa Darah Bersih Nggak Mau Darah Kotor Yang Darah Tinggi Nggak Mau Gaul Dengan Darah Rendah Kita Kan Gitu Ada Istilah Darah Darah Sebetulnya Manusia Karena Keturunan Makanya Ayat Itu Banyak Bicara Tentang Asal Usul Kita Kenapa Sumpah Kita Sadar Siapapun Kita Keluarga Siapapun Kita Tapi Allah Ingin Jelaskan Bahwa Kita Dari Sesuatu Yang Hina Min Alak Dari Segumpal Darah Min Nut Fatin Am Saj Dari Air Yang Memancar Dari Air Mani Dari Sesuatu Yang Hina Banyak Ayat Quran Yang Menjelaskan Tentang Asal Usul Kita Supaya Kita Sadar Karena Manusia Sombong Biasanya Tidak Karena Dia Lupa 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 Dari Mana Dia Berasal Kemana Dia Mau Pergi Rumah Segedi Apapun Tetap Rumah Terakhir Dan Pakaiannya Mantap Tapi Tetap Pakaiannya Sama Semuanya Ketika Meninggal Menghadap Allah Adalah Kain putih Yang Polos Yang Gak Ada Modenya Yang Gak Ada Kantong Sama Sekali Jadi Begitu Kadang-kadang Disiapin Dkm Bukan Dia Sendiri Yang Beli Jadi Manusia Begitu Yang Ketiga Penyebab Manusia Sombong Yang Keempat Adalah Yang Menyebabkan Manusia Sombong Bisa Desebabkan Karena Penampilan Rasa Ganteng Rasa Cantik Rasa Badannya Bagus Proporsional Dan Sebagainya Ini Menyebabkan Manusia Sombong Kadang-kadang Dihadapan Manusia Yang Lain Makanya Nabi Mengatakan Inna Laha Layan Zuru Ila Suarikum Walaila Ajasamikum Walakin Allah Yan Juru Ila Kulubikum Wa A'malikum Allah Enggak Melihat Terupak Kalian Allah Enggak Melihat Tentang Bagaimana Fisik Kalian Yang Allah Lihat Adalah Tentang Hati Kalian Makanya Istri Nabi Ibrahim Itu Hajar Hajar Itu Perawakannya Enggak Cantik Kulitnya Pun Hitam Tetapi Karena Dia Dekat Dengan Allah Dia Mendapatkan Keistimewaan Sampai Diabadikan Yang Disebut Dengan Hijir Ismail Digandengkan Dengan Rumah Allah Hijir Ismail Yang Setengah Lingkaran Ya Hijir Itu Artinya Pangkuan Ismail Itu Ismail Artinya Disitulah Siti Hajar Selalu Memangku Menggendong Ismail Diabadikanlah Sampai Disitulah Hijir Ismail Jadi Allah Tidak Lihat Tentang Rupa Kita Tidak Lihat Tentang Bagaimana Fisik Kita Tetapi Allah Yang Lihat Adalah Hati Kita Yawmala Yan Fawmalu Walabanun Illaman Atallaha Bikol Bin Salim Pada hari Ketika Harta Anak Anak Buah Tidak Bermanfaat Untuk Menolong Kita Melainkan Allah Akan Menyelamatkan Orang Yang Datang Kehadapan Allah Dengan Hati Yang Selamat Ini Penyebab Kesombongan Disebabkan Karena Penampilan Ada Juga Orang Sombong Bisa disebabkan Karena Ibadah Karena Amal Solehnya Hati-hati Jadi Syetan Itu Kadang Kadang Bisa Mengkoda Makanya Ada Surat Yang Keberapa 53 Najm Ayat 32 Yang Allah Katakan Allah Berfirman Dalam Ayat Ini Ada Ada Orang Kadang Kadang Ngerasa Ibadahnya Banyak Solat Malam Tidak Tertinggal Jamaah Terus Menerus Baca Quran One Day One Juz Sampai Sampai Setiap Bulan Khatam Sedekahnya Luar Biasa Tapi Ngerasa Dirinya Baik Ngerasa Dirinya Bersih Allah Katakan Fala Tuzaku Anfusaku Jangan Kau Merasa Dirimu Suci Dirimu Paling Soleh Allah Tahu Siapa Yang Paling Bertakwa Diantara Kalian Dia Yang Paling Tahu Tentang Siapa Yang Bertakwa Ya Dia Siapa Yang Tahu Siapa Yang Paling Soleh Yang Paling Bersih Hatinya Jadi Ada Disebabkan Karena Itu Yang Selanjutnya Bisa Juga Orang Itu Sombong Faktor Yang Menyebabkan Sombong Juga Disebabkan Karena Apa Karena Kekuasaan Karena Kekuatan Ya Merasa Dirinya Berkuasa Merasa Dirinya Punya Kekuatan Punya Power Sehingga Dia Begitu Sombong Dan Mudah Saja Untuk Menjatuhkan Orang Lain Dan Yang Terakhir Juga Manusia Bisa Sombong Kata Imam Ghazali Disebabkan Karena Kelompok Atau Banyaknya Pengikut Pengikut Sampai Ribuan Pengikut Sampai Jutaan Udah Ngerasa Dirinya Dewa Disinilah Sebetulnya Siapapun Harus Punya Guru Spiritual Siapapun Harus Ada Pengontrolnya Karena Iblis Itu Pinter Banyak Pengikut Dia Tidak Lagi Mau Berguru Kepada Yang Lain Maka Menyebabkan Dirinya Bisa Menjadi Sombong Makanya Para Ulama Dulu Begitu Imam Secerdas Apapun Dia Punya Guru Spiritual Tetap Harus Berguru Ada Perkumpulan Para Ustadz Ada Perkumpulan Para Ulama Ini Kadang-kadang Sudah Merasa Jadi Ustadz Kondang Dan Banyak Diundang Kadang-kadang Tidak Sempat Lagi Untuk Mudakaroh Tidak Sempat Lagi Untuk Munazoroh Tidak Sempat Lagi Untuk Munakosah Dengan Ulama Ulama Yang Lain Ini Dalam Raka Menjaga Menjaga Supaya Tidak Masuk Setan Iblis Kedalam Dirinya Sehingga Dia merasa Khairu Minhu Lebih Baik Dari Siapapun Dan Dari Orang Lain Nah Ini Nasihat Yang Pertama Nabi Musa Diabadikan Al-Quran Surat Al-Qasas 76 77 Pertama Adalah La Tafrah Jangan Sombong Sesungguhnya Allah Tidak Suka La Yadukhulul Jannah Mankana Fikol Bihi Mis Kola Dar Rotin Min Kibrin Gak Bakalan Masuk Surga Orang Yang Di Dalam Hatinya Walaupun Ada Sebesar Jarrah Dari Kesombongan Bahaya Disini Sombong Ada Empat Lagi Nasihatnya Waktunya Sudah Hampir Jaman 6 Sebentar Lagi Sampai Suruk Terusin Jangan Terusin Ini Nasihat Yang Pertama La Tafroh Jadikan Prinsip Hidup Makanya Abdul Qadir Zailani Abdul Qadir Zailani Yang dikenal Dengan Sultan Awliya Sultannya Farawali Pimpinannya Farawali Bila memberikan Sebuah Tif Gimana Supaya Tidak Sombong Sehingga Setan Sulit Masuk Kedalam Diri Kita Apa Kata Beliau Pertama Pertama Adalah Pandang Bahwa Melihat Orang Lain Selalu Lebih Baik Daripada Kita Dan Melihat Diri Kita Tidak Lebih Baik Dari Orang Lain Kalau Melihat Engkau Orang Yang Tua Katakan Kepada Orang Tua Itu Dalam Dirimu Bahwa Dia Beramal Lebih Dulu Daripada Aku Sehingga Amalnya Lebih Banyak Daripada Aku Ketika Melihat Kepada Anak Kecil Katakan Kepadanya Bahwa Dia Dosanya Lebih Sedikit Daripada Aku Karena Dia Hidup Baru Sedangkan Aku Hidup Sudah Lama Kalau Melihat Kepada Orang Bodoh Yang Bermaksiat Katakan Dia Bermaksiat Karena Kebodohan Sedangkan Aku Bisa Jadi Bermaksiat Karena Tahu Tentang Ilmu Itu Begitu Untuk Menutup Celah-celah Kesombongan Sehingga Kesehatan Sehingga Iblis Tidak Masuk Kedalam Hati Kita Makanya Ulama Dulu Luar Biasa Pada Tawadu Tawadunya Kita Makan Kadang Kadang Aduh Baru Baca Kitab Satu Kadang Kadang Salah Yang Bener Aing Itu Kadang Kadang Itu Bahayanya Kesombongan Jadi Begitu Apa Itu Sombong Sombong Itu Begitu Batrul Hakki Kom Tun Nasi Khairu Min Tiga Karakternya Satu Khairu Min Merasa Diri Lebih Baik Yang Kedua Batrul Hakki Kalau Sudah Merasa Diri Lebih Baik Dia Pasti Merendahkan Manusia Kalau Dia Sudah Merendahkan Manusia Yang Lain Pasti Apa Gom Tun Nas Batrul Hakki Dia Pasti Menolak Kebenaran Jadi Tiga Karakter Sombong Yang Dilarang Dalam Al-Quran Dan Sunnah Nabi Apa Yang Pertama Merasa Diri Lebih Baik Yang Kedua Merendahkan Manusia Yang Ketiga Menolak Kebenaran Kalau Sudah Merasa Lebih Baik Kalau Sudah Merendahkan Manusia Pasti Dia Menolak Terhadap Kebenaran Itu Bahayanya Seperti Itu Yang Kedua Nasihat Korun Itu Yang Harus Jadi Prinsip Hidup Kita Sehingga Kita Bisa Selamat Bisa Aman Adalah Yang Kedua Adalah Jadikan Akhirat Sebagai Orientasi Hidup Kita Jadikan Akhirat Sebagai Tujuan Hidup Kita Jadi Tujuan Hidup Kita Itu Akhirat Bukan Dunia Jadikan Akhirat Orientasi Cari Karunia Allah Cari Negeri Akhirat Dengan Karunia Yang Allah Berikan Kepada Kita Jadi Kalau Kita Dijadikan Berikan Fasilitas Ilmu Diberikan Fasilitas Dunia Diberikan Fasilitas Kekuasaan Diberikan Fasilitas Fisik Yang Sehat Jadikan Semua Fasilitas Yang Allah Berikan Itu Untuk Apa Untuk Akhirat Berorientasi Akhirat Bukan Dijadikan Dunia Sebagai Tujuan Bagaimana Caranya Kita Bisa Berorientasi Akhirat Kalau Kita Tahu Tentang Hakikat Akhirat Apa Hakikat Akhirat Satu Akhirat Itu Abadi Dunia Itu Sementara Terbatas Bahkan Kenikmatan Akhirat Tidak Terhingga Kalau Digambarkan Akhirat Itu Begini Set Nah Begini Tak Terhingga Kalau Dunia 60 Sampai 70 Atau 80 Kenikmatannya Pun Paling Cuma Sejengkal Makanan Semahal Apapun Senikmat Apapun Cuma Sejengkal Sejengkal Lidah Lidah itu Sekitar Ada yang 7 cm Ada yang 9 cm Nanti Pulang Dari sini Ngelel Di depan Cerminah Nah Kenikmatan Dunia Kalau dari sisi Makanan Segitulah Sepanjang Apa Lidah Kita Senikmat Itulah Nikmat Dunia Sebetulnya Karena Makanan Kalau sudah Lewat Dari lidah Sama Semuanya Yang Satu Porsinya 500.000 Dengan Yang 5.000 Nasi Uduk Di luar Itu bedanya Di mana Bedanya Di lidah Lewat Dari lidah Keluar Dari Perut Apalagi Lebih Bau Kadang Kadang Atau Masalahnya Kenikmatan Dunia Makanya Orang Bisa Berorientasi Akhirat Kalau tidak Pasang Hakikat Akhirat Jadi Kenikmatan Akhirat Itu Tak terhingga Lamanya Terhingga Kalau Saya Mengklasifikasikan Perbedaan Dunia Dengan Akhirat Satu Akhirat Abadi Dunia Sementara Dua Akhirat Itu Sesungguhnya Dunia Semu Tiga Akhirat Itu Kenikmatan Yang Tidak Beresiko Dunia Beresiko Semua Kenikmatan Dunia Resiko Makan Udang Enak Kedokter Kolesterol Naik Makan Cah Kangkung Enak Kedokter Asam Urak Naik Jalan Jalan Seneng Tapi Tetap Pegel Pegel Semua Kenikmatan Dunia Punya Resiko Tapi Kenikmatan Akhirat Tidak Tidak Resikonya Makanya Orang Pasti Kalau Dia Paham Dia Akan Lebih Milih Yang Abadi Daripada Yang Sementara Dia Pasti Milih Yang Banyak Daripada Yang Sedikit Dia Pasti Milih Yang Sesungguh Daripada Yang Semu Dia Pasti Milih Yang Tidak Beresiko Daripada Yang Beresiko Orientasi Akhirat Yang Pertama Orang Kalau Berorientasi Aman Sebetulnya Hidup Ya Perbandingan Akhirat Dengan Dunia Kata Allah Satu Hari Akhirat Sama Dengan Seribu Tahun Dunia Satu Hari Berapa Jam 24 Jam Akhirat Sama Dengan Seribu Tahun Dunia 12 Jam Akhirat Sama Dengan 500 Tahun Dunia 6 Jam Akhirat Sama Dengan 250 Tahun Dunia Jadi Kalau Bapak Bapak Umurnya 250 Tahun Cuma 6 Jam Ada Disini Yang 250 Tahun Bah Berapa Bah 82 Belum Nyampe Berarti 6 Jam 3 Jam Akhirat Sama Dengan 125 Tahun Dunia Satu Jam Satu Jam Setengah Akhirat Sama Dengan 62 5 Tahun Dunia Jadi Kalau Ada Umurnya 62 5 Atau 63 Tahun Itu Cuma Satu Setengah Jam Di Akhirat Mari Kita Korbankan Satu Setengah Jam Untuk Yang Abadi Satu Setengah Jam Untuk Ibadah Untuk Ngaji Untuk Kehidupan Yang Lebih Abadi Ini Nasihat Yang Kedua Yang Harus Dijadikan Prinsip Hidup Insyaallah Tidak Akan Pernah Menyimpang Ketika Kita Memegang Lima Prinsip Hidup Ini Ada Tiga Lagi Singkat Saja Yang Ketiga Adalah Jangan Lupakan Dunia Maksud Maksudnya Apa Jadikan Dunia Sebagai Sarana Akhirat Sebagai Orientasi Tadi Orientasinya Tujuan Akhirat Dunia Sebagai Saran Jadi Allah Itu Tahu Tentang Kita Tahu Allah Makanya Kita Suruh Mengejar Akhirat Tapi Jangan Lupakan Dunia Jadi Jangan Tinggalkan Dunia Itu Mungkin Kita Bisa Menuju Akhirat Tanpa Dunia Dunia Itu Sawah Ladang Kita Nah Makanya Kita Harus Sehat Zakat Gak Mungkin Orang Bisa Berzakat Kalau Tidak Punya Harta Gak Mungkin Orang Bisa Berimpak Kalau Tidak Punya Harta Gak Mungkin Bisa Haji Juga Kalau Tidak Punya Harta Artinya Jadikan Sarana Sebagai Menuju Akhirat Dan Yang Keempat Apa Wah Sin Tetap Berlaku Ihsan Kepada Siapapun Dan Dalam Kondisi Apapun Dan Yang Kelima Adalah Walah Tufsidu Filar Jangan Berbuat Kerusakan Kalau Tidak Bisa Membantu Jangan Mencelakai Orang Kalau Tidak Bisa Memberi Jangan Mengambil Kalau Tidak Bisa Memperbaiki Jangan Merusak Ini Prinsip Kehidupan Kita Kalau Enggak Bisa Membahagiakan Jangan Menyakiti Ima Istri Geste Bisa Dibahagiake Galak Nama Minta Ampun Kadang Kadang Ngebahagiain Kagak Bisa Nyakitin Jangan Kita Maka Ini Prinsip Hidup Prinsip Hidup Itu Begitu Enggak Bisa Ngebangun Jangan Ngerusak Enggak Bisa Membahagiakan Jangan Menyakiti Kalau Enggak Bisa Memberi Jangan Mengambil Kalau Enggak Bisa Menolong Jangan Pernah Mencelakakan Orang Wala Tufsidu Filardi Innallaha Hayuhibbul Mufsidin Begitu Kurang Lebih Tentang Lima Prinsip Hidup Yang Ini Adalah Merupakan Bagian Daripada Nasihatnya Orang Beriman Kepada Korun Ada Juga Yang Mengatakan Nasihatnya Nabi Musa Al-Isalam Kepada Korun Dan Korun Adalah Merupakan Putra Daripada Apa Namanya Pamannya Nabi Musa Sepupuan Dia Dengan Nabi Musa Oleh Karena Itu Disinilah Mungkin Kenapa Korun Bisa Berubah Salah Satu Yang Merubah Korun Itu Adalah Tentang Hartanya Dari Komunitas Musa Orang Soleh Menuju Komunitas Yang Baik Makanya Ciptakan Komunitas Ini Kalau Kita Tidak Bisa Menjadi Orang Baik Cari Komunitas Yang Baik Kalau Kita Enggak Bisa Menciptakan Diri Kita Baik Cari Komunitas Yang Baik Karena Komunitas Itu Mempengaruhi Kata Ahli Sosiolog Bahwa Lingkungan Itu Membangun Kebaikan Perbaikan Dalam Diri Kita Mudah Mudahan Kita Termasuk Orang Yang Senantiasa Ditakdirkan Baik Oleh Allah Istiqamah Dalam Amal Soleh Dan Senantiasa Beriman Kepada Allah Dan Rasul Amin Ya Rabbal Alamin Itu Yang Bisa Disampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaat Bagi Kita Semua Yang Benar Dari Allah Yang Salah Semata Mata Kebodohan Saya Sendiri Mari Kita Sama-sama Tutup Dengan Kafaratur Majlis Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdik Shadallah Ilah Ilah Anta Astagfir Wattub Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh